Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Sobat Pembelajar sekalian Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat SKP atau perencanaan kinerja Atau bisa disebut membuat RHK untuk periode Juli sampai dengan Desember 2024 Untuk pengelolaan kinerja guru Untuk yang kepala sekolah kemarin sudah saya buat videonya Nah sekarang untuk guru kita akan belajar bersama-sama Oke kita perhatikan saya sudah masuk di akun guru Ini saya masih di periode Januari sampai dengan Juni 2024 Kita bisa beralih ke periode Juli-Desember Itu dengan mengarahkan kursor di sebelah kanan yang ada nama kita Kemudian klik saja anak panah yang kebawah ini Kemudian klik Nah disini ada ganti periode Jangan khawatir ketika kita ganti periode Nanti yang periode lama Januari-Juni itu tidak akan hilang Kita bisa ganti bolak-balik Januari-Juni ke Juli-Desember Atau dari Juli-Desember ke Januari-Juni Kita coba ganti periode Nah disini tinggal pilih Nah kemudian klik saja Juli-Desember Kemudian kita pilih Nah sudah berhasil ganti periode Juli-Desember 2024 Perhatikan ini Juli-Desember 2024 Klik saja mulai Nah disini kita disuruh mengecek data kita Apakah sudah benar Nah kita cek ya Nama Gemawan, NIP, kemudian PNS, Pangkat, Jenjang, Jabatan Kemudian Satuan Pendidikan ini sudah benar semua Nanti kalau tidak benar silakan di edit Ini NIP sengaja saya tutup Karena kalau tidak ditutup ini adalah pelanggaran ya Kemudian klik data sudah sesuai Nah ini juga untuk informasi apakah data dari Anda sudah benar Ya kalau sudah benar ya klik data sudah benar Oke sekarang kita diminta untuk memilih praktek pembelajaran Sama kayak periode yang dulu Ada delapan pilihan ya Ada delapan pilihan Misalkan penerapan disiplin positif Keteraturan suasana kelas Kemudian aktivitas interaktif Instruksi pembelajaran Tampilkan indikator lain juga boleh ya Ini ada delapan ya Ini ada rekomendasi Ada yang kuning Ada yang merah gitu ya Maka sebaiknya pilih yang merah Dan kemudian sebaiknya Jangan sama pilihannya Di periode 1 sama periode 2 Kenapa? Biar punya pengalaman yang berbeda Dalam hal pembelajaran Oke misalkan saya pilih Management kelas ya Pilih management kelas Klik saja management kelas Kemudian Kepengembangan Kompetensi ya Nah seperti biasa Kita memilih Minimal 32 Poin Kita coba pilih yang mana Kita cari yang Pelatihan Mandiri ya Kita cari pelatihan Mandiri Kita pilih ini dulu ya Meningkatnya Kompetensi melalui peran Sebagai peserta Perbagi praktek baik Di komunitas Belajar dulu Oke misalkan Saya pilih Sebanyak Empat kegiatan Kemudian Tambah RHK yang lain Oke saya tambahkan Dengan Pelatihan Mandiri Melalui BMM Nah ini Pelatihan Mandiri Meningkatnya Kompetensi melalui Peran Sebagai Peserta Pelatihan Mandiri Semodel Kompetensi Guru Nah kalau sudah Silahkan Ketugas Tambahan Ya Ketugas Tambahan Oh ini Salah klik ya Lanjutkan Perencanaan Kinerja Jadi tadi Kalau kita simpan Draft Maka Yang sudah kita Pilih Itu disimpan Saya ulangi Saja Simpan Draft Kemudian Kalau melanjutkan Tinggal Lanjutkan Perencanaan Kinerja Ini ketutup Dengan muka saya Maka klik Pengembangan Kepengembangan Kompetensi Saja Kemudian Lanjut Ketugas Tambahan Oke Tugas Tambahannya Misalkan Sebagai Wali Kelas Misalkan Nah Ini sebagai Wali Kelas Kemudian Ke Perilaku Kerja Nah Perilaku Kerja Ini Mulai Dari Berorientasi Pada Pelayanan Ini Sama Kayak Dulu Normatif Saja Ini Oke Sekarang Kirim Ke Rangkuman Nah Kemudian Lanjut Ajukan Nah Ini Klik Ajukan Nah Kemudian Kembali Ke Beranda Nah Ini sudah Selesai Selesai Selanjutnya Perhatikan 1-31 Juli Menunggu Persetujuan Atasan Jadi Kita tinggal Menunggu Atasan Menyetujui RHK Kita Sebagai Guru Kalau Ingin Melihat Rincian Rencana Kerja Klik Saja Ini Lihat Rencana Kerja Ini Nanti Tinggal Dilihat Lagi Oke Sampai Di Sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai